CPA itu perbandingan antara total cost conversion dibagi total number of conversion. Total cost of conversion harus gini, untuk mencapai conversion tersebut dibutuhkan berapa duit, total cost-nya berapa, dibagi ekstrasi berapa. Misalkan gini-sipal gini lah, Bapak-Ibu sewa lapak sehari, katakanlah 1 juta. Jaga satu hari itu, Bapak dapat katakanlah 100 resaksi. Berarti CPA-nya itu adalah 1 juta dibagi 100, which is adalah 10 ribu. Jadi CPA itu 10 ribu. Untuk yang keempat ini, ini bisa terjadi di korporat. Kalau kita UKM, biasanya kita alokasi budget misalkan 10 juta sebulan. Misalkan 10 juta sebulan. Terus ternyata kita spending-nya 5 juta doang. Kita biasanya pengusaha UKM malah seneng. Malah seneng kayak begitu. Cuma kalau di korporat itu nggak bisa kayak begitu. Karena ada CPA namanya budget attainment. Jadi kalau misalnya mintanya 10 juta, ya bisa habisin 10 juta. Jadi ada perbandingan antara budget spend sama alokasi budget. Bapak-Ibu sering dengar cerita dari pemerintah itu, ya kan kita ada alokasi budget untuk recovery COVID kan ya. Itu sering dibilang serapan dananya kecil. Nah itu maksudnya budget attainment. Nah di korporat itu nggak sama. Antara budget spend sama alokasi budget itu ada QPA-nya. Nah ini yang menjadi plus minus sebetulnya sih. Minusnya adalah karena biar bagus budget attainment-nya, kadang-kadang jadi bakar duit. Sekali lagi, nggak masalah sih kalau bakar duit. Asal memang budget untuk hard selling-nya itu udah cukup. Memang masih ada sisa. Masalahnya adalah gini, masalahnya adalah saya sering menemukan budget marketing itu habis buat bakar-bakar duit, branding, tapi pada saat yang hard selling-nya mau minta duit, nggak ada duit. Itu yang saya agak kurang setuju. Hard selling, soft selling itu bukan tergantung dari channel, bukan tergantung dari medianya apa. Tapi pada saat kontennya. Contoh simpel gini, saya jualan pelatihan Google Ads. Dan saya ada, katakanlah ada tiga keyword. Ada tiga kategori keyword. Pertama adalah keyword pelatihan Google Ads. Jadi, orang cari Google, pelatihan Google Ads. Terus ada iklan saya. Terus kedua itu pelatihan digital marketing. Terus ketiga itu, apa itu Google Ads. Saya ada keyword. Saya jualan. Saya jualannya pelatihan Google Ads. Ini kalau di offline bisa pantulis. Ini pengganti pantulis. Oke, jadi ini keyword-nya. Yang saya pakai, ada tiga kategori. Pelatihan Google Ads. Pelatihan digital marketing. Ada apa itu Google Ads. Baiklah, Bapak-Ibu yang enggak tahu maksud saya. Masih belum jelas. Sebenarnya gini, pada saat kita cari Google ini. Pelatihan Google Ads. Ini kan ada iklan ya. Ada iklan kan. Nah, maksud saya ini. Placement-nya di sini. Placement itu di sini. Di SEM ini. Ini adalah keyword-nya. Nah, jadi misalkan saya jualan pelatihan Google Ads. Oke, terus saya keyword-nya ada tiga kategori. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang paling hard-selling? 7, 9, atau 11? Tolong dijawab di URL Group. Oke. Iya, betul. 7. Jadi, 7 itu yang paling hard-selling. Jadi, yang ke-11 itu lebih ke edukasi. Nah, ke-9 itu tengah-tengah. Karena gini, karena pada saat orang mencari pelatihan digital marketing, memang itu hard-selling. tapi maksudnya gini, enggak semua orang yang nyari pelatihan digital marketing itu butuh pelatihan Google Ads. Bapak Ibu tahu kan, digital marketing, bahunya ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada yang lain-lain-lain kan. Kalau misalnya, Bapak Ibu, dapat budget dari manajemen 10 juta sebulan. Per bulan budget. Per bulan. Mestinya sih, kalau dengan kondisi seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, Bapak Ibu pasti tahu sih, ini alokasinya bukan bagaimana. hasil dari digital marketing itu keluar dalam hitungan jam. Cuma biasanya, kalau jam itu terlalu hiperpolis, walaupun keluar dalam hasilnya, tapi biasanya itu per hari. Per hari, sehari kita lakukan sesuatu, besoknya kita sudah bisa membuat tindakan. Cuma kan kalau misalnya Bapak Ibu dalam korporat, biasanya kan revisi itu tiap bulan ya. Tiap bulan kan, mungkin tiap hari atau tiap minggu juga. Terima kasih.